Kita sepi tes Jalan kan Wai mantap saudara Masih berapa ini 12, 13 Masih lumayan ini kecepatannya Jangan lupa subscribe TUS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel yang balur Oke di kesempatan ini Aku akan berbagi lagi Pengalaman Tapi sebelum berbagi pengalaman Setelahku Setelahku semua Aku gak lupa mengucapkan Terima kasih pada subscriber aku Yang sudah sampai detik ini Mendukung channel aku dan Sudah subscribe aku Mudah-mudahan video aku ada manfaatnya Oke gak lupa juga Saya doakan semua Semuanya subscriber aku terutama Dan keluarganya Mudah-mudahan sehat selalu Dan dimurahkan rejeki Dan bagi Subscriber aku juga Yang belum Punya pasangan Mudah-mudahan Segeranya Dapat pasangan yang Terindah Buat panjang dengan semua Dan bagi keluarga yang sakit Mudah-mudahan sakitnya Segera di Angkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diberi kesehatan Dan rejeki yang halal Yang berbah Dan melimpah Dan bagi yang masih Cari kerjaan Mudah-mudahan sekecepatnya Dapat pekerjaan yang Layak dan Bisa hidup layak Dan bagi yang masih punya Hutang-hutang Mudah-mudahan Dan segera Allah Berikan rejeki yang halal Dan bisa melunasi Hutang-hutangnya Dan bisa hidup Tenang Oke Nggak lama-lama Sekaraku ya Inilah saya lanjutkan Inilah Yang saya Mau Bagikan pengalamannya Disini adalah Salah satu Subscriber aku Menanyakan Gimana Setting Settingnya TP-Link TLWR 820 Mbah Nanti Tolong dibikinkan Videonya Yang Kan disitu ada Empat Mode Mbah Satu-satu Dibikinkan Dari mulai Repeater Router WISP Dan access point Oke Akan saya penuhi Satu persatu Ini nanti Kita menggunakan Access point dulu ya Kalau access point itu Sebenarnya Kalau setaran dari Pabrik sudah Langsung bisa Ditancap Ya Di one Langsung Masuk ke one One Langsung Dari Sana ya Dari atas Dari pusat sana Tuh kan Di pusatnya Itu Ad cable line Masuk ke sini Masuk ke sini Dari line Masuk ke one Sini Itu Kalau Untuk Mode Access point Bisa langsung Sebenarnya Tapi Alangkah Lebih baiknya Di Setting Di dalamnya Biar Tau Teman-teman Saudara-saudara Aku semua Biar tahu Tata cara Setting Men-setting Dan juga Untuk Memberi nama Ini Memberi nama WIP-nya Dan juga Mungkin Ingin Membatasi Kecepatan Atau Membatasi Penggunanya Oke Untuk Setting-settingnya Kita Menggunakan Ini ya Menggunakan Rekam layar Biar jelas Oke Seperti itu Nah Disini ya Ini Ini Ditancapkan Dulu ya Ini Tak kasih tulisan Tribeling Maksudnya Banyak Disini Takutnya Salah Untuk Ujungnya Kita Tancapkan Disini Oke Seperti ini Oh ya Sedat Sebelumku ya Disini Di Tp Link Ini Ini Ada Lubang One Satu Terus Lan Satu Terus Lan Dua Nah Ini Tombol Resetnya Nah Ini Tambol Resetnya Ini Kalau mau Setting Sebaiknya Ini Di Reset Dulu Oke Yuk Kita Mulai Setting Ya Nah Sebelumnya Ini Sudah Setelah Ditancapkan Di Stop Kontak Dulu Biar Ada Setelah Setelah Ini Kita Reset Kita Reset Disini Ada Lampunya Ini Ada Lampunya Nyalaini Kita Reset Sampai Nyalaini Bareng Bareng Biar Nanti Kalau Sudah Biar Kita Lepas Oke Ya Ini Sudah Dilepas Sudah Bisa Di Setting Kita Nyalainya Pake HP Saja Ya Itu Ada Laptop Ada Sana Sebenarnya Ada Kita Menggunakan HP Saja Biar Jelas Itu Ada Disana Itu CP300 Tendak 03 Tendak 301 Banyak Disini Oke Kita Menggunakan HP C Untuk Setting Setting Ya Monggo Dila Kali Kita Sambungkan WP Dia Oke Ini Sudah Jambung Setelah Itu Kita Masuk Ke Google Chrome Kita Ketikkan Oke 192 168 0 1 Ini Kita Klik Sudah Oke Nah Setelah Disini Kita Masukkan Untuk Password New Password Password Yang Baru Kita Ketikan Admin Admin Satunya Admin Terus Kita Oke Setelah Seperti ini Kita Dihadapkan Sama Tim John Ini Tim John Jadi Sesuaikan Waktu Kita Bertempat Kalau kita Tempat Yang Di Indonesia Bagian Barat Kita Klik Disini Panah Kebawah Kita Klik Indonesia Atau Jakarta Hanoi Jangan lupa Jakarta Hanoi Kita Klik Oke Terus Kita Next Setelah Kita Next Seperti Ini Kita Ada Panah Kanan Kiri Ini Yang Di Atas Kanan Kita Klik Oke Nah Kita Disini Kita Menggunakan Mode Apa Disini Kita Yang Kita Pilih Kita Bikin Aja Dulu WISP WISP Mode Dulu Kita Klik WISP WISP Model Kita Klik Terus Kita Oke Terus Kita Reboot Tunggu Sampai Selesai Ini Bulat Balik Bulat Balik Gitu Kalau Di Piling Itu Kurang Sukanya Seperti Itu Jadi Tidak Kayak Tenda Alam Tepet Ini Kalau Bagi Pemula Masih Harus Belajar Beberapa Kali Biar Kampal Oke Kita Masuk Lagi Ke WP Dia Mana Tadi Mana Ya WP Dia Mana Tuh Masuk Tuh Sudah Ini Sudah Masuk Lagi Terus Kita Ketikan 192.18 68.0.1 Kita Klik Oke Nah Ini Untuk Tadi kan Paswannya Kita Pakai Admin Kita Katikan Di Saja Disini Admin Admin Kita Cek Kita Login Apa Bisa Masuk Oke Bisa Masuk Nah Ini Balik Lagi Balik Lagi Tim Kita Pilih Lagi Bangkok Jakarta Hanoi Kita Klik Lagi Kita Naik Setelah Kita Snack Dia Ngescan Nah Dia Itu Ngescan Kita Cari Mau Disambungkan Kemana Ini Kita Coba Kita Sambungkan Ke Mas Dika Spot Kita Sambungkan Disini Kita Centang Disini Oke Password Adalah Seperti Ini Oke 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 Seperti Ini Terus Kita Oke Untuk IP Kita Menggunakan IP Dinamik Masalahnya Nanti Biar Router Kita Tp Link Ini Bisa Dapat IP Dari Atas Dari Yang Tadi Sumber Utamanya Kita Naik Untuk SSID Namanya Ini Tadi Tp Link F 906 Ini Kita Ganti Coba Kita Ganti Nurt Channel Untuk Membedakan Biar Beda Nurt Channel Terus Scroll ke Atas Untuk Password Kita Ganti Aja Juga Kita Ganti 123 456 7 8 Terus Setelah Gini Cek Cek Lagi Sudah 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 Kita Naik Nah Setelah Kita Naik Kita Kontrol Lagi Disini Kita Kontrol Lagi Scroll Atas Password Sudah 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 Betul Betul Semua Sudah Betul Semua Kita Konfigur Kurasi Tadi Kita Naik Ini Kita Klik Naik I I I I I I I I Ini Mengkoneksikan Ke Internet Jadi Kayak Dia Mencari Internet Ngerbot Rebotnya Nanti Kalau Sudah Selesai Sampai Selesai Bisa Tinggal Anti Inter vomit Seiji Di 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 ri B Di 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 hai 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 setiap musyam selesai hai 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 sambil kita cek coba sudah masuk enggak tahu belum Hai nah ini di sini udah nih bahanur channel kita klik kita sambungkan Hai apa-apa sepertinya apa enggak tadi masuknya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan kita cek Hai sudah kita sambungkan hai oke sudah mendapatkan Hai untuk ketuk untuk berbagi sandi ini berarti sudah nyambung saudaraku kan kalau udah nyambung seperti ini coba kita cek Hai di sini kita cek untuk main YouTube buka YouTube Hai bisa apa enggak cek Oh iya sudah ya bisa ya saudara lu sudah bisa contohnya ini coba hai 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 lancar saudaraku ya from slow Wi-Fi to intermittent problems customers need your support Oh matanya you solving their broadband issues efficiently increasingly customers want to self-serve if they can to do that they need intelligent tools anyone can use kita lihat sepertinya coba kita cari 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 ini lagi apa Hai cari videonya orang lain Hai apa ya Hai percari Hai formanya Widuk hai 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 sampai ya Hai tidak buat pokoknya didik kempat ini Hai uh Hai 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 selamat menikmati Sekarang untuk putar jelajah internet sudah oke Sekarang kita coba ke speednya Kita uji coba speednya Speednya kita menggunakan ini ya Kita uji coba Pake Speedtest Kita speedtest Jalan kan Wah mantap saudara Masih 12 13 Masih lumayan ini kecepatannya Ini kebunyanku Aku 2 mbps Eh 20 mbps Ini masih 12,7 mbps Kecepatannya untuk download Dan untuk uploadnya 1,21 Lumayan lah Gitu kekuatannya dari Dp link DLWR 820N Ya saudara ku Dengan mode WISP Ini untuk mode WISP Besok akan saya lanjutkan Yang Setting menggunakan Mode Repeter dan Akses point Besoknya lagi Oke ya Sampai disini dulu Saudara ku Mudah-mudahan Bermanfaat video ku ini Kalau ada manfaatnya Tolong di Like, comment, di share Dan di subscribe Tetap Jaga Pola makan Jaga kesehatan Biar tetap kita Sehat selalu Sampai disini dulu Sampai jumpa Video ku berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa